Udah gitu saya pikir nih hukum Indonesia nih hukum kok yuk saat ini, mending dari hukum Tidak setahun, apa enggak sedih saya peristiwa Pak Sambo itu? Loh betul lho, saya sebagai seorang ibu nangis tuh Layangkan, kemana pri kemanusiaannya dan mana moral yang berada pada kepolisian sekarang Tio Bapak Polisi, ingat dong Kalau mau ngamuk, sini Kamu, saya bilang, jangan anak buah itu dilalaikan Itu Pancasila dulu, yang maksudnya anak buah yang adil dan berada Tapi ada di Buga Jenderal, makanya aku ngomongin nyetil Itu Pak Sambo Tapi hukuman anak buah sendiri di buah Waduh, aku mikir, kok udah gitu saya mikir nih hukuman Indonesia nih, hukuman kok yuk saat ini, mending dari hukum Loh, saya bukan orang hukum lho Tapi kan, iya tentu Saya kok bisa mikir Iki ngom, kok tau bener kan Sudah dua Dua, apa namanya ini Pengadilan Yang tingkat Apa itu namanya, pokoknya Yang pertama, hukuman mati Yang kedua, hukuman mati Masuk ke MA Eh, kok pengurangan hukuman Bagi saya, saya menghormati mahkamah yang namanya Aku Saya menghormati mahkamah konstitusi Yang meskipun itu pun saya yang buat Piyangin saya nih sebagai presiden banyak lo buat ini Apa itu, lembaga-lembaga Sampai untuk konstitusi Karena saya pikir itu mahkamah konstitusi Saya bilang, Mbak Usman, kamu itu akhir dari problem hukum lho Hati-hati Jangan main-main Kenapa? Nah, setelah itu mau kemana? Siapa mau mandu? Hah? Rakyat kecil mau mandu? Nggak bisa? Nah, seperti itu Lo, lo kok bisa lo dikasih Apa namanya? Pengurangan hukuman Lo, saat itu sampai mikir gini Anak orang udah meninggal Meskipun ya apa prajurit itu bohoi Apa karena nilainya hanya prajurit? Hah? Nah, ini masukin tuh wartawan Ya? Kalian Jadi general Karena yang mati itu anak buah Saya malami ketika Dolor Aceh Daerah korporasi militer Aceh Nah, kurang abang lagi Coba Saya pergi ke RSVAD Melihat Siapa korban-korbannya Tiap hari saya minta Bahwa yang jadi korban itu siapa aja Nggak ada general yang mati Kebentangan yang keras Kelo masalah Masih kalian ini Dengar Hukumannya Dikurangi Saya juga nggak ngerti deh Kenapa seorang sambung Begitu cara pikirnya ya Kok kayak nggak bakalan ketahuan gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati